Lihat sekarang Kairi di tangan Kairi. Bus di depan sana membuka dengan penalti zone. Uwe menjadi pilihan utama pada selesai di keluarkan. Tapi belum nampaknya masih menyelamatkan para pasukan dari tim Oni. CW lihat, dia beda banget gameplaynya. Tidak ada kendur sama sekali. Di depan sana ada pangkat. Dia mencasman. This is Captain CW speaking. Ready to take up one. Lancer dan Sarge. First plop di tangan Sarge tiba-tiba out of nowhere. Ini akan menjadi bencana. Dengan battle mirror image dia menyelamatkan dirinya. Dan Inspire dan dari belakang tiba-tiba ada Baxia shield unity. Oke nampaknya Baxia kali ini hampir setelah perangkat final slasenya for nothing. Disengage bisa terjadi. Dan Oni udah melepaskan begitu saja. Timpat mereka memilih. Di tengah sana push tidak ada yang terdeteksi. Uwe dan akhirnya menjelaskan semenutu Blackheart. Wabok-wabok cowoknya dikeluarkan. Disimitnya masih gagal tapi disis. Captain CW speaking. Berhasil take off dan juga landi dengan sempurna. Kepun. Berhasil mendapatkan whole hand dan Uwe. One last hit. Mereka berhasil memporak-poradakan empat player. Blacklist International. Terejam-ejam. Dan looking for wipeout. Sans kali ini menunjukkan kemampuannya. Ini dia. Mirko sempat berbicara. We have the best player. Tentang fight objektif di area Tartal atau bahkan Lord. Karena mereka dalam under condition gold. Dan kali ini 7.000 gold. Oniq memimpin dengan si Halbert dari cewek yang menjelaskan. Oke Lord muncul singkat. Sudah langsung menunjukkan kemampuan mereka. Dan dengan. Halo. Oh. Handphone punya. Namanya airplane mode. Ini safe mode. Wih. Benar juga. Dia ngamanin posisi dulu yang pentingnya. Betul, betul, betul. Oh Holy Crystal di tangan dari Sun. Taukuin banget. Ini game kelima yang bener-bener bulus banget buat Oniq dari segi objeksi. Keyboy lost vision. Keyboy lost vision. Conceal gaming belum didapatkan. Masih coba menunggu momentum menuju ke arah. Best turret terlebih dahulu Keyboy. Conceal gaming hanya distraction saja. Karena fokus utamanya adalah ketika battle mirror image seperti biasanya. Seperti biasanya Momochan. Dan itu lihat tanpa ada battle mirror image. Dan lihat dia sekarang terlumat bayangin kalau dia gak bisa pulang. Ini pasti ditabrak satu momen. Oke. Tapi kayaknya kali ini Oniq. Seperti yang KB bilang. Respect tentunya dengan damage yang dimiliki oleh Blacklist International. Tapi kali ini Edward. Oniq penjajah. Berasa bersyukur depan. Nanti semua dises. Kapten J.W ready to take off. Sensui tertinggal. Dua hilang. Oniq Indonesia mengamuk. Best turret mereka. Diajak-ajak. Terejam-ejam. Dan bakal lihat Sans. Ini dia tim penjajah. Ini penjara. Best terbuka dengan sangat bebas. Para masukan dari tim Oniq mereka bermain dengan berbeda. Respect is the game. Tapi lihat para masukan dari Oniq Sans. Di depan sana seorang diri tak ada bermani. Dan seperti biasa. Trigger mental dilakukan oleh The Gold Sans. What? Ini dia. Birko yang di sana. Bener-bener real. Memberikan sebuah ancaman. Dan Oniq akan kembali lagi dengan respect gameplaynya. Di mana mereka akan mengamankan Lord terlebih dahulu. Melakukan end game bersama dengan Lord. Gak mau terlalu terburu-buru. Dan ingat. Di Indonesia. Let's go. How come? Let's go. 14 ribu dan masih bisa bertambah. Dengan Lord yang bergerak ke area mid lane. Lord and Hange. Yes. Yang kali ini tentunya bisa. Sekalian dipush juga di tiga lane yang berbeda. Apalagi Keyboy. Dia tetap terteksi di bawah. Dan bahkan berjalan bersama dengan para Wave Minion. Oke, Wave Minion bergerak. Tapi Lord menuju ke area mid lane. Fokus utama mereka adalah memecahkan dan clear. Minion dengan sangat cepat. Tapi cewek dia arah bottom lane. Berhasil mendapatkan base surat. Sand Swinger bersama. Selamat datang. Pindah titan! Push! Berhasil membuka vision. Permasukan dari Timonik. Tapi Keyboy lihat. Masih menunggu momen di mana Ohef. Berada. Mereka tidak bersama. Selamat datang. Aaaaah! Dibuatkan dari Keyboy! Ohef tak tiktas! Tiga hilang! Ini pencana! Odin Indonesia. Sang Raja Langit mengamuk. Dan base terbuka sangat bebas. Dan menurunkan tuan rumah ke lower bracket. This is Odin Indonesia. Tim Odin berhasil untuk menutup tentunya. Seri di babak upper bracket. Menurunkan sang tuan rumah ke lower bracket. Dan tim Indonesia masih bisa bertahan di babak upper bracket. Di atas langit ada Odin. Di atas langit ada Odin. Di atas langit ada Odin. 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 Di atas langit ada Odin. Please welcome. Our winner. Di pecah kedua kali ini. Odin Indonesia. Menuju ke babak semifinal upper bracket. Bertemu dengan Das Volt nantinya. Dan menurunkan Blacklist International. Lagi dan lagi Blacklist akan bertemu dengan Fire Flux. Alright. Tapi tentunya sebentar lagi kita akan melihat adanya. Interview di Filipina. Bersama dengan Tim Odin. Terima kasih.